Intro Ini musim-musim pilihan mbak Tapi ini bukan kampanye Cuma kita ingin membekali diri kita Agar supaya kita memilih pemimpin tidak salah Pertama niatkan karena Allah Karena 5 menit bapak ibu di TPS di Kombong itu Menentukan 5 tahun yang akan datang Wah kan cuma pilihan pak Tidak ada hubungan dengan agama Siapa bilang Pilihan jenengan itu Menentukan kehidupan beragama berikutnya Kehidupan bermasyarakat berikutnya Kehidupan pendidikan sosial ekonomi berikutnya Maka harus karena Allah Bukan karena Visi, misi, dan pisi Kenapa pisi ini pak? PC Ibu-ibu milih yang mana bu? Bu PC Brise Beras B Hati-hati Ada yang sudah kena serangan pajar? Ada? Serangan maghrib? Udah ya Hati-hati pak Kalau jenengan milih karena Allah Bismillah Dari sekian banyak calon ini Bismillah Yang saya yakin Ini minimal Berapa prosen dari sidik Amrata belik itu Pilih Bismillah Bismillah Saya pilih Maka jenengan dapat pahala Kalau nanti yang dipilih itu berbuat baik Anda juga akan dapat pahala itu Sebaliknya kalau jenen itu milih karena Visi 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 Wah ini Ini semua sekat Tongkat Setung Sekat Ini jitus ini Sici Satus Wah ini rungatus ini Lalu milih karena uang Tidak melihat kompetensi Tidak melihat kapabilitasnya Tidak melihat kemampuannya Tidak melihat kesolehannya Karena faktor Visi Maka itu khawatir termasuk Riswah Sogok menyuh Ar-rosi wal-murtasi Finar Yang nyugok dan yang disogok Sama-sama masuk Rokok Para Bapak Para Ibu Kalau kita Baca berita Lihat di TV Kasus-kasus korupsi Di beberapa pemimpin-pemimpin kita Itu yang sebuah kesalahan Tapi itu bisa juga Kesalahan itu juga dipengaruhi Oleh rakyat Yang sifatnya tidak ikhlas karena Allah Tapi transaksional Memilih karena faktor dikasih Bukan karena faktor pilihan karena Allah Dan kalau jenengan memilih itu karena uang Pak Nanti yang dipilih itu setelah jadi Tidak mikirin sampian Sampian sudah dibeli Setelah jadi Tahun pertama Bagaimana Bayar hutang sih Waktu kampanye itu Tahun kedua Bagaimana Memenuhi kebutuhan dirinya Tahun ketiga Mulai numpuk kekayaan Tahun keempat Sifing untuk nanti Kehidupan yang berikutnya Tahun kelima Sudah mulai kampanye Pak Lima tahun Tidak mikirin rakyat plus Kalau karena Fuluh Fulus Maka tolong Menjengan kita semuanya Nanti kalau memilih Karena al Karena Allah Terlepas siapa yang Sampian pilih Saya tidak Menganjurkan siapa-siapa Tapi cara kita memilih Niatkan Karena Allah Cari dari sekian calon Yang minimal Berapa prosen Dari sidik Amanat Tabligh Dan Fatahna Para bapak Para ibu Islam ini juga Memperhatikan Bagaimana Kehidupan Beragama ini Imam al-Ghazali Mengungkapkan Tentang hubungan Agama Dengan negara itu Beliau Ad-dinu Bilmulki Yaqwa Walmulku Biddini Yabeqa Ad-dinu Agama Bilmulki Yang ditopang Dengan kekuasaan Yaqwa Akan menjadi kuat Agama Ditopang Dengan kekuasaan Akan menjadi kuat Sebaliknya Walmulku Bidini Yabeqa Kekuasaan Pemerintahan Yang diperkuat Dengan agama Maka Akan menjadi kekal Akan menjadi lama Bertahan Jadi hubungan Agama Dengan negara ini Saling Melengkapi Bukan Memisahkan Memang Memang dalam Sebuah teori Hubungan agama Negara itu Ada tiga macam Pak Yang pertama Itu ada yang Integrated Mewahada Menyatu Antara agama Dengan negara Agama Harus Menjadi Landasan Negara Negara Harus Berlandaskan Agama Enggak boleh Terpisah Sama sekali Itu Mewahada Integrated Menyatu Itu yang pertama Yang kedua Ada yang Skolaristik Ilmaniyah Al-Lajiniyah Memisahkan Antara agama Dengan negara Negara Enggak ada hubungan Dengan agama Agama Enggak ada hubungan Dengan negara Hukum agama Enggak boleh Mengatur hukum Negara Hukum negara Enggak boleh Mengatur hukum Agama Biarkan Yang urusan Raja-raja Yang urusan Tuhan-Tuhan Tidak ada Politik Dalam agama Dan tidak ada Agama Dalam politik Ini Ilmaniyah Skolaristik Ini Negara-negara Barat Seperti itu Nah Yang ketiga Itu adalah Substantif Simbiotik Artinya Sebuah Negara Tidak harus Bernama Agama Tetapi Substansinya Ajarannya Didasarkan Dengan Norma-norma Agama Tidak 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 Sebuah